hai 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 selamat datang video kali ini saya akan membahas tentang klin arsitektur di blazer ke pesemdi apa sih klin arsitektur itu klin arsitektur merupakan sebuah filosofi desain dari software untuk mengatur project sehingga mudah dipahami dan mudah bisa diubah seiring dengan tumbuhan projectnya goalsnya klin arsitektur adalah independent of framework di arsitektur itu tidak tergantung kemudian ada keberadaan beberapa library perangkat kenak atau library lain dari fitur-fitur lain kemudian dapat di uji atau tc2 bisnis rules dapat di tes tanpa menggunakan UI database maupun webserver atau elemen-elemen eksternal lainnya kemudian independent of UI UI dapat kita ganti dengan mudah tanpa mengubah sistem lainnya web UI dapat dirubah dengan UI console misalnya dan dan semua itu tanpa merubah bisnis rulesnya kemudian independent database bisa diganti dengan mudahnya dengan database lainnya dengan oracle SQL server Mongo Bigtable coach DB atau yang lainnya dan bisnis rulenya itu tidak terikat dengan database kemudian independent dari eksternal agensinya sebenarnya bisnis rules itu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia luar jadi tidak ada ketergantungan terhadap dunia luar yang paling pertama harus ada adalah domain layer nya domain layer itu harus terisolate dari dunia luar terdiri dari entities enumeration dan domain event seperti entity atau table yang akan digunakan yang akan digunakan database misalkan enumeration seperti priority level domain event digunakan untuk memberikan notifikasi kepada kelas-kelas yang non-subscribe atau langganan terhadap domain tersebut domain event mirip seperti messaging style event handler kemudian ada layer application isinya mengandung bisnis logic kemudian application layer ini tergantung pada domainnya kemudian tidak tergantung pada lapisan lain hanya tergantung dari domain kemudian mendefinisikan interface yang diimplementasikan oleh dunia luar jadi jadi application di layer application ini akan lebih banyak penggunaannya nanti atau implementasinya oleh interface 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 infrastructure kemudian ada infrastructure layer yang bagian bawah dan presentation layer infrastructure layer itu base on interface yang di define di application layer kemudian berisi class untuk mengakses external resources jadi isinya infrastruktur ini mengandung eksternal library biasanya berisi file system web service smtp gitu ya atau inductive remote itu di install di infrastruktur ini infrastruktur ini kemudian presentation layer atau biasa dikenal dengan UI nya atau desainnya diletakkan di presentation layer ini tergantung presentation layer ini tergantung oleh keduanya application dan infrastructure layer kemudian memiliki ketergantungan dari infrastruktur hanya untuk mendukung dependency injection oke selanjutnya kita akan demokan kita akan mendemokan atau menerapkan ke architecture ke dalam blazer ya kita create new project kita akan pilih empty solution terlebih dahulu kita akan pilih blank solution kita akan pilih blank oke kita kasih nama desert folder sudah terbuat solutionnya kita kita akan buat ada domain kita kelompokkan dulu ya dengan solution folder domain application infrasactor kemudian ada presentation untuk domain kita add new project ya dan c-sharp berupa class library menggunakan .net yang 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 kita buat folder nya kalian bisa kita membuat dengan command line juga ya yang 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 ini domain sudah kita buat projeknya kemudian kita buat juga projek untuk application kita juga pilih yang class library ya ada application itu buat daging holdernya application next kita create juga kemudian ada infrastructure kita juga buat mengenakan printer library razor.infa builder yang buat juga foldernya kemudian untuk presentation nya karena eh sini saya akan menggunakan jenis lebih tapi kita pilih legeret sebelum nek aja hai 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 buat presentation kita pilih kita pilih kita pilih ini menunjukkan untuk pilih kita pilih ok secara hirarki filenya sudah terbentuk untuk ke universiteturnya disini ada application disini ada domain, ini ada presentation disini ada infrastruktur seperti yang kita jelaskan tadi kita akan buat domain ini isminya adalah entities kemudian ada juga enounce kemudian ada domain event jika kalian menggunakannya kemudian dari sisi project application ini berisi this is logic ya disini biasanya saya berupa interface disini kemudian implementasinya dari interface tersebut akan ditempatkan di infrastruktur ini yaitu implementasinya akan ada disini oke jadi application ini application ini adalah business base application nya disini biasanya isinya interface kemudian implementasinya ada di infrastructure infrastructure ini biasanya berisi juga additive framework network dan segala lainnya oke oke kemudian application dependensinya ke dalam domain project domain kemudian kemudian infrastructure ini juga dependensinya ke application application namun biasanya jika dependensi domain ini digunakan itu hanya untuk mapping atau configuration entity entity karena di entity nya ada di domain ya contoh misalkan to do item to do entity nya to do gitu ya atau product entity nya product maka konfigurasinya produk itu akan menggunakan nama table apa database entity nya apa itu akan adanya di infrastructure ini ini eh contoh ya kita akan menggunakan class product oke disini jika kalian menggunakan additive framework gitu ya nanti membuat data kemudian ada kemudian ada configuration nah disini ada product floating jadi konfigurasinya ada disini di dalam class product ini nantinya oke kalian menggunakan additive framework oke itu penjelasannya kemudian ada disini ada presentation nya ada client dan server jadi client ini adalah UI nya seperti kita bahas tadi untuk clean architecture ini bisa menggunakan UI apa saja jadi UI ini tidak akan mengakses ke dalam infrastructure application maupun domain tapi yang akan akses library-library tersebut adalah si server nya tuh nah server ini akan memiliki dependensi atau tergantungan ke dalam infrastructure maupun application application kemudian untuk yang share ini dipakai bersamaan antara client dan server saja biasanya digunakan untuk data object transfer gitu ya jadi ketika ada request dari client kemudian respond dari server itu biasanya bisa ditaruh juga bisa ditaruh juga di dalam share seperti ini struktur project dari clean architecture di blazer web assembly sekian dulu videonya semoga bermanfaat tunggu video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati